Bersyukur pada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan salam sejahtera kepada saudara-saudari semua. Pertama kali saya ke sini, penatua masih sebagai siswa STT. 我沒有,我那時候來沒有這麼大的教堂 。 那個學校也是很小的。 我沒有想到感謝神啊,有很大的進步。 Bersyukur pada Tuhan, maju pesat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sehingga senang sekali hari ini bisa bersama-sama kalian untuk belajar bersama-sama. Kita ini umat pilihan Allah yang special. Dia memberkati kita. Kalau dari Alkitab, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, dia sudah mulai memberkati. Di Alkitab Kejadian ada tiga kali penciptaan. Jadi menciptakan sesuatu. Kitab Kejadian pasal satu ayat satu, itu penciptaan pertama kali. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Penciptaan yang kedua, juga pasal satu, ayat dua puluh satu. Kalau dalam bahasa Yunani maupun bahasa Inggris, Allah menciptakan sama menciptakannya. create, 就是从没有到有. Menciptakan di sini adalah, dari yang tidak ada, menjadi yang ada. Menciptakan apa? Semih. Hidup. Jadi itu penciptaan yang kedua kali. 第三次创造. Penciptaan yang ketiga, 你可以看得到, 就是创造人. Dia menciptakan manusia. Ayat 27. Ayat 27. 也是创造. juga menciptakan. Jadi, 那个 存在的东西. Jadi segala sesuatu yang ada, 有三个层面. Ada tiga lapisan. Tiga,就是物質的. Yang pertama, yang materi. 所有物質的都是神创造. semua materi itu ciptaan Allah. 在物质之上. di atas materi. 生命. itu adalah hidup. 神创造. itu juga diciptakan Allah. 再是人. Nah, di atasnya lagi, manusia. 人不只是有生命. manusia bukan saja ada hidup. 还有神的样子形象. ada juga rupa dan gambar Allah. 所以, 人, 我们. jadi, manusia, kita manusia. 有神的样子形象. ada gambar dan rupa Allah. 有生命. ada hidup. 有土. ada tanah. debu tanah. 这是人的构状. ini adalah struktur manusia. 那神呢, 在创世纪里面, 有三层面的祝福. dan di kitab kejadian, Allah ada tiga lapisan berkat. 第一个, yang pertama, 最基确的神的祝福, 你看那个 21节. berkat yang paling dasar, di ayat 21. 神創造生命之后, setelah Allah menjadikan hidup, 你看 22节. 21节創造, 第22节. ayat 21, menciptakan hidup. ayat 22, 神就赐福. 有没有? lalu Allah memberkati. memberkati. 第一次赐福. ini pertama kali Allah memberkati. 赐福什么? memberkati apa? semuanya, yaitu hidup. 所以, 你看到鸟, Tuhan melihat itu semuanya baik, ada鸟. ada ikan, 不可以随便玩的, tidak boleh sembarangan main, 或是欺负它, atau kita remehkan. 需要可以抓来吃, 但是不可以拿来, 就是当玩, 就是欺负它, 然后乱杀, kalau diperlukan, kita boleh tangkap dan makan, tapi kalau di luar itu, jangan kita mempermainkannya, mengremehkannya, ikan itu. 真言也有讲, Amsal juga mengatakan hal sama, 因为神的人, 会看顾他的身处, orang yang takut akan Allah, akan menghargai hewan ternaknya. 所以一切生命的东西, 都是神祝福的, jadi segala sesuatu, yang hidup di dunia ini, adalah diberkati Tuhan. 我们看 28节, ayat 28, 第二层面, 神祝福给谁, ini berkat, yang lapisan kedua, kepada siapa? 祝福人, memberkati manusia, Allah memberkati makhluk, yang bernyawa, yang hidup, supaya dia, memenuhi bumi ini. 你看 22节, ayat 22, jadi berkembang biak, bertambah banyak. manusia bagaimana? bukan saja beranak pianak, dan juga mengatur, mengurus, memelihara semuanya itu. 当然, 你也要自己管理自己, tentu kita harus mengurus diri sendiri. 如果你自己, 不能管理自己, 不能自理自己, 你跟狗猫一样. kalau kamu tidak bisa, mengurus diri sendiri, tidak bedanya dengan, anjing atau kucing. 第三层面, 神祝福, berkat lapisan ketiga, itu apa? kita lihat 2章 4节. pasal 2 ayat 4, 神祝福 ke第7日, Allah memberkati hari yang ketujuh, 神祝福时间, Allah memberkati waktu, 这个时间不是一般的时间, waktu di sini, bukan waktu sembarang waktu, 神祝福第7日, 没有, 第3节, 怎么会第3节, 刚才你说第3节, ayat 3, ayat 3, memberkati hari ketujuh, 神祝福给第7日, Allah memberkati hari ketujuh, 神祝福时间, jadi Allah memberkati waktu, 就是安息日, yaitu hari sabbat, 就是现在, yaitu hari ini, 你今天早上起来, 有没有感觉高兴? 你今天早上起来, 有没有感觉高兴? pagi ini waktu bangun, rasa senang gak? 如果没有的话, kalau tidak, 你要学习, yang harus belajar satu hal, 那个在医学, 有一个词, di kedokteran ada satu istilah, 英文叫做, 你知道吗? 中文叫做, 高压氧治療, Hiperbaric Oxygen Therapy, Therapy Hiperbaric Oxygen, 知道吗? tahu gak itu? 这是一种, 不是你有病哦, ini bukan karena, engkau sakit, 你没有病, tidak ada sakit, 你就, 去做这个, 其实这个是一个, 治療, 让你更健康, ini bentuk terapi, yang membuat kita lebih sehat, 当中, 你们如果有医生啊, 或是医护人员, 应该比我更知道, kalau di antara kalian ada tenaga medis, mestinya lebih tahu daripada saya, 我自己没有去做过, saya sendiri, pendeta sendiri belum pernah, masuk ke situ, 我只是听医生这么说而已, 我们教会有医生这么说而已, 只是听的, 那个要付钱的, 你如果进去, 那个就是氧气房, 你就是去那边做什么, 学习呼吸而已啦, 把大量的氧气吸进去, 所以, menghirup oxigen, yang tekanan besar, 呼吸每个人都会啊, sama seperti binatang, bernafas, 安息日, hari sabbat, 是七天里面, 有福气的, adalah satu hari, yang diberkati, dari dalam tujuh hari, 因为这一天神祝福啊, karena hari itu diberkati Allah, 你只要能够放下自己, kalau kita bisa, meletakkan diri kita, 放下你世上的一切东西, meletakkan segala, kepunyaan kita yang di dunia ini, 来到神面前, kita datang ke hadirat Allah, 你只要, 你现在是时候, 你想说, 现实是神圣的, dan Anda merasakan, ada suasana yang kudus, 又是圣, 对不对, 又是有福的, adalah kudus, yang dikatakan juga Allah, berbahagia lah, 这不是高呀-yang而已啊, ini bukan saja, hyperbaric oxygen, di dalam Allah, di dalam Tuhan, kita menghirup berkat Tuhan, kita hirup, 从今天开始, mulai hari ini, 没安息日, 你一起來, 你就, 安息日, setiap hari sabbat, Anda hirup, hari sabbat, berkat, ini adalah kudus, 我也是要学习哦, saya, pendeta kau juga harus belajar, kadang-kadang sibuk ya, bangun tidur, 起来之后, 乱, 吵-吵, waduh, sibuk sana, sibuk sini, 自己心里, 乱 lah, hati saya ikut kacau, 之后, 跪下来, maka waktu itu harus menjadi tenang, tarik nafas dalam-dalam, 你想到神, ingat Tuhan, 今天安息日, hari ini hari sabbat, berbahagia lah, dan kudus adanya, ini akan感觉不一样, maka Anda akan merasakan sesuatu yang beda, jadi, ini tiga lapisan berkat, kita mendapatkan berkat kehidupan, kita punya berkat, karena punya gambar dan rupa Allah, berkat yang tertinggi adalah di hari sabbat ini, kita menikmati berkat dan kudus Allah, kita tahu, kita tahu, 整个宇宙的形成, ada tiga lapisan, tiga lapisan itu yang paling atas apa? itu, 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 waktu, tidak ada yang bisa kita bayangkan, sebenarnya, Jadi, hari ketujuh yang diberkati Allah itu, di atasnya apa? Kekal, kekekalan. Karena itu, kitab Ibrani memberitahukan kita. Kita, di dalam hati kita, mempunyai kebenaran seperti itu. Waktu kita baca sepuluh dasar kepercayaan, juga sama. Waktu kita baca tentang hari Sabat, 安息是 bagaimana? Hari Sabat itu apa? 最後一句,还记得吗? Kalimat terakhir apa katanya? 盼望来是永远安息而遵守. Yaitu, mengharapkan akhirnya kelak kita bisa... 对不对,第八条. 刚刚你们 baca, tadi kita sudah baca. 刚开始,我不知道,因为没有听我欢意. Tapi,我一看,啊,应该被十大线条. 对不对? 对. tadi kita sudah baca sepuluh dasar kepercayaan. 我还遇到第一间教会, 在聚会之前, 大家全部来背. 所以,安息日 jadi, hari Sabat 是连接到 永远安息的 最后一个关键. 所以,感谢主啊. jadi, bersyukur pada Tuhan. 我们在安息日, 今天你来到这里啦. hari Sabat ini, kalian datang ke sini. 真的要放下一切. kita harus menaruh semuanya. 放下什么? menletakkan apa? 放下你的忧愁啊. ke理想an, kekuatiran, diletakkan. 放下你的家. rumah tangga, taro. 你不要, 在这里还一直想到家里, 那个, 是不是瓦斯, 楼屋没有关呢? jangan di sini, kalian masih pikir, itu gasnya sudah di mati in bloom, gitu ya. 要放下你的悲哀. harus letakkan kesedihan kita. 是不是你昨天被骂啦? mungkin kemarin baru saja dimarahi. 要放下. diletakkan. 放下你的成就. letakkan keberhasilanmu. 因为你来到神面前啊. karena engkau datang kehadirat Allah. 所有你的东西放下. semuanya diletakkan. 你才能够享受 福 跟圣. baru engkau dapat menikmati berkat dan kudus. 我们是特殊的. 我们是特殊的. kita ini special. 那我们来看 今天我们要讲的经文. hari ini kita akan bahas satu ayat Alkitab. 一的前书二章 一 Petrus pasal 2 九节 ayat 9 1 Petrus pasal 2 ayat 9 我们 短短的讲 kita singkatkan saja 本来是昨天晚上要 讲第一段 今天讲第二段 那现在两段一起讲 我们就不讲前言了 我们直接来看 我们的第九节 二章九节 我们直接来看 一 Petrus pasal 2 ayat 9 这里说 这里说 唯有你们是 tetapi kamu lah 接下来有 四个 我们的身份 lalu ada empat status kita 第一个 yang pertama 被拣选的 阻力 bangsa yang terpilih 再念一次 bangsa yang terpilih 第二个 yang kedua 有君尊的 祭司 imamat yang rajani 我们是 祭司主 kita ini kaum imam 但是 这个 祭司 是有 君 王 有王 那个 那个 忠贵的 这个 祭司 tapi imam kita ini sebagai imam punya kemuliaan seperti raja 第三个 yang ketiga 我们是 我们是 圣洁的 国土 bangsa yang kudus kita adalah bangsa yang kudus 我们是 一个 国土 kita adalah satu kerajaan 第三个 yang ketiga 我们是 特别的 属于 神的 产业的 我们是 祂的 属于祂的 yang keempat kita ini adalah umat kepunyaan Allah kita ini adalah harta dari Allah 我们 在安息 这时候 sewaktu di hari sabb kita letakkan semua yang di dunia ini 不管 你是 siapa pun anda apakah sebagai karyawan atau jadi tukang jaga pintu 或 你是 学校 的 校长 atau jadi kepala sekolah 或 你是 那个 军队 的 将军 atau jadi gendral 或 是 你 只是 家里 的 主 父 不管 你是 siapa pun anda 在 什么 yang itu yang di depan Allah semuanya sama 你 已经 把 所有 放下 karena kita sudah menaruh semuanya itu 所以 这个时候 你要 再次 想 我是 谁 karena itu kita harus sekali lagi berpikir aku ini siapa 你在 世上 所有 所有 的 所有 yang anda punya di dunia ini 所 拥有 的 yang anda miliki 有一天 你要 放下 satu hari anda mesti meletak kannya 世界 没有 永远 的 王 di dunia ini tidak ada raja yang kekal 也 没有 永远 的 总统 tidak ada president yang kekal 也 没有 永远 的 工人 tidak ada karyawan yang kekal waktu meninggal dunia semuanya sama secara jasmani semuanya mayat semua orang mati president itu mati mayat jadi karyawan mati mayat juga pada saat itu anda akan tahu 你 真正 的 身份 是 什么 status yang sesungguh itu apa 神 把 我们 招来 Allah memanggil kita 我们 是 神 的 儿女 这里 所 讲的 是 被 拣选 的 阻力 在 世上 有 很多 的人 不 让我 讲完 在 世上 有 不 不 不 样的人 种 有 不 样的 主 di dunia ini banyak bangsa banyak 呃 apa warna kulit ya jenisnya 比如说 有 Zawa 族 ada suku jawa 这一去 就 孙德族 是不是 suku Suku Sunda, atau Maraii, atau Kecac, atau Kecac, atau Mina, atau Kecac, atau Kecac, atau Bahasa Kanton, yang Bahasa Kanton, berbeda dengan suku bangsa. Tetapi Terakhir Dunia ini hanya ada dua bangsa Yang satu yang dipilih Tuhan Anak-anak Allah Satu suku bangsa Yang penting itu apa? Kita harus yakin diri kita sendiri Aku adalah bangsa yang terpilih Kalau demikian Kapan Allah memilihmu? Kita buka apa yang dikatakan Paulus Kita buka dua Timotius Timotius pasal satu Timotius pasal satu Timotius pasal satu ayat sembilan Di sini dikatakan Dia lah yang menyelamatkan kita Dan memanggil kita Dengan panggilan kudus Bukan berdasarkan perbuatan kita Melainkan berdasarkan Maksud dan kasih karunianya sendiri Yang telah dikaruniakan kepada kita Dalam Kristus Yesus Sebelum permulaan zaman Kapan kamu dipanggil? Dipilih? Mungkin Anda bicara demikian Saya sejak kecil sudah Di baptis waktu masih orok Kamu bisa bicara demikian Jadi mungkin Anda mengatakan Saya berumur dua puluh tahun Saya dengar firman Tuhan Saya percaya Jadi saya berumur Jadi saya bilang Pada saat itulah Saya dipanggil Masuk ke gereja sejati Jawabanmu benar Lima puluh persen Separut Paulus bicaranya gimana? Anda masuk ke gereja Jesus jati Anda sesuai Dari bahpistus, dari Tuhan Yesus memberikanmu, kamu menjadi umat pilihan Allah, Tapi kasih karunia itu kapan diberikan kepadamu, sebelum kamu di lahirkan, sebelum kamu di lahir, Nenek, kakak, kakak, buyutmu belum lahir. Sebelum ada Indonesia. Sebelum ada bumi ini. Kapan kasih karunia ini diberikan. Dikatakan disini sebelum permulaan zaman. Sebelum permulaan zaman, artinya sebelum penciptaan. Di kitab Ephesus pasal 1 ayat 4, Paulus juga sekali lagi mengatakan demikian. Sebelum penciptaan alam semesta ini. Allah sudah lihat kamu. Di dalam Yesus Kristus telah memilih kita. Kita buka kitab Roma. Ini ada urutannya ya. Paulus di sini告诉 kami. Di dalam Roma su. Kitab Roma. Roma su di 8. Pasal 8. 29. Ayat 29. Di sini Paulus mengatakan. Kita buka kitab Roma. Di sini ada lima langkah. Kita buka kitab Roma. Lalu kita hitung. Ayat 29 sampai ayat 30 Yang pertama apa? Yang diketahui sebelumnya Orang yang diketahui sebelumnya Jadi sebelum engkau lahir Dunia belum dijadikan Allah itu maha kuasa maha tahu Dia sudah tahu kamu Selanjutnya Lalu juga ditentukan sebelumnya Allah itu tahu semua orang Sudah ditentukan artinya seperti ini Kita pergi ke restoran Sudah pesen tempat Sudah pesen menunya Sudah di pesen sebelum kita datang Kadang-kadang kan restoran itu menunya ada ratusan macam Tapi yang kita pesen itu hanya beberapa itu saja Walaupun orangnya banyak Allah sudah menentukan kamu Lebih lanjut Yang ketiga Ayat 30 Ayat 30 Ayat 30 神老早定了你 Allah sudah menentukan dari semula 好 就把你招来 Lalu dipanggil 如果你是第一个来信的 Kalau engkau yang pertama kali percaya 当你来接触 教会的时候 Waktu anda pertama kali masuk ke gereja 之前 神已经 知道你 已经 定下你 所以你才能够来 Sebelumnya Allah sudah mengetahui engkau Dan sudah menentukan engkau Barulah engkau bisa datang Jadi Yesus berkata Bukan kamu yang memilih aku Tapi aku yang memilih kamu Orang yang tidak dipilih Tuhan Dia juga bisa datang Dan mungkin bisa dibaptis juga Tapi akhirnya bagaimana Dia tidak merasa apa-apa Maka dia pergi Begitulah adanya Kita tidak bisa bicara apa-apa Allah tahu sebelumnya Allah menentukan sebelumnya Lalu dipanggil Setelah itu 又要 又要 要称他们 为义 Membenarkan mereka Selanjutnya Membenarkan mereka 称义 是什么 Apa itu Dibenarkan Yaitu kita menerima Maksudnya adalah Orang benar Masih akan membersihkan Kesalahan kita Dan kita Akhirnya kita mesti apa, disini katakan, Mereka itu juga dimuliakan, Kita nanti akan masuk ke kerajaan sorga yang mulia, Jadi inilah langkah demi langkah, Jadi kita adalah bangsa yang terpilih, Kita ke sorga, Apakah ada bagi ini hokian, ini putian, Putian, orang putian bahasa putian, Orang minang bicara bahasa minang, Orang melayu bahasa melayu, Orang Sunda, bicara bahasa Sunda, Kalau di sorga juga masih demikian, Lebih baik jangan ke sana, ke sorga, Repot sekali, Bisa begitu enggak? Bahasa yang kacau gitu, Kenapa? Karena kesongbongan manusia, menara Babel menara Babel sudah dirubuhkan kalau kita keliling dunia ini menarik sekali setiap tempat bahasanya beda-beda kalau setiap kali kita puter satu tempat kalau kita sampai ke bangsa yang terpilih itu tahu enggak di mana itu gereja Yesus sejati waktu kita sama-sama berlutut berdoa seluruh dunia bahasanya sama bahasa roh itu bahasa rohani hari ini kita Anda berbicara ke Allah Bapak pakai bahasa apa tentu engkau boleh pakai bahasa Minang atau bahasa Indonesia Allah mengerti semuanya tapi yang kesatuan itu bahasa apa bahasa roh jadi kita itu satu bangsa itu di saksikan oleh roh kudus kita kembali ke satu bangsa Karena kita pilih sebagai satu bangsa Di dunia ini kita termasuk suku bangsa apa pun Kita akan masuk suku bangsa lahiria Atau secara profesi Ada suku karyawan Suku krak putih Suku krak putih Itu yang kerja kasar Beda-beda suku Ada suku dokter Ada suku bangsa guru Businessman satu bangsa sendiri Nanti semua itu sudah ada gunanya Ingat kita ini adalah bangsa yang dipilih Terpilih Yang kedua Kita adalah imamat Kita adalah bangsa imam Apakah kamu itu imam Ya kita imam Harus jadi imam Imam itu apa Yaitu anda datang ke hadirat Allah Menyembah Allah Waktu perjanjian lama Hanya keturunan Harun yang menjadi imam Di perjanjian baru Di perjanjian baru Kitab Ibrani memberitahukan kita Tuhan Yesus Membuka satu jalan Untuk masuk ke Tempat Maha Kudus Dengan apa Tuhan Yesus Membuka jalan itu Itu Ibrani pasal 4 ayat 19 Jadi setiap orang Setelah dibaptis Mengenakan Kristus Kita bisa masuk ke tempat Maha Kudus Boleh langsung berhadapan dengan Allah Melayani Allah Kita bisa melihat Allah Kita melayani Allah Bukan melihat orang Kalau kita lagi berdoa Kita menghadap Allah berdoa Tapi kita tahu ada orang yang lewat Kita tidak akan mengatakan Oh ada orang datang Suaranya kencang sedikit Kalau dia sudah pergi Suaranya kecil lagi Itu bukan melayani Allah Engkau lagi masak nasi Masak sayur Masak Ada orang datang Masaknya jadi lebih cepat Maksudnya tidak begitu ya Artinya apapun yang kita kerjakan Kita melayani Allah Bukan melihat orang Kalau kita memasak dengan penuh perhatian Mungkin ada orang protes kok Makanannya tidak enak Kamu tidak akan Lain kali tidak mau masak Kamu saja yang masak Tidak akan demikian Karena saya menghadap pada Allah Kita akan tanya Supaya enakkan sedikit bagaimana Nah dengan sikap itu kita melayani Allah Karena saya adalah imam Tapi imam Kita ini imam yang macam apa Ada dua yang digabungkan Dua konsep Kamu adalah imam yang raja Punya sifat raja Kalau di perjanjian lama itu dipisah Dua itu Tidak bisa disatukan Tapi di perjanjian baru Anda adalah raja Raja kerjanya apa Menang Memenangkan apa Bukan perang dengan manusia Anda mengalahkan serangan iblis Mengalahkan bujukan dosa Anda bisa menguasai tabiat sendiri Apa yang dikatakan Paulus Menjadi raja di dalam kehidupan Saya punya HP Saya bisa gunakan dia untuk lihat banyak informasi Saya bisa menguasai dia Yang tidak baik tidak saya lihat Kalau saya tidak mau lihat saya tutup Saya akan menguasai dia 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 Tapi di jernam Di sini mungkin tidak ada Tapi di jernam Ada penyakid HP Mesti ke dokter itu Dua sisi Satu adalah penyakit HP Penyakit HP itu adalah Tulang belakang itu Jadi sederak Karena nunduk terus Yang kedua Tidak bisa lepas Terus melotot Lihat terus Malam juga lihat Sampai ini penyakit Sampai harus ada Terapi penyakit HP Sebagai jemaat Tidak boleh kena penyakit ini Mau ke dokter enggak Tidak perlu Datang ke gereja Doa puasa tiga hari tiga malam Takkan sembuh Tapi jangan bawa HP Tapi jangan bawa HP kalau lihat senyum kalian mesti tidak kena penyakit ini ini namanya jadi raja selanjutnya imamat rajani ingat anda adalah imamat rajani selanjutnya adalah bangsa yang kudus kita ini bangsa, kerajaan bangsa itu kerajaan di dunia ini ada berapa kerajaan di negara ada 300 negara kalian ini negara mana kalau saya mengatakan selamanya saya warga indonesia suatu hari anda akan kehilangan negara itu saya tidak bilang indonesianya lenyap anda tidak ada lagi kalau anda mati meninggal mayat itu warga siapa warga negara mana semuanya sama kalau sudah mati ulat itu ulat mayat memakan kamu ada orang setia dia berpikirkan susapaya dapat warga negara Amerika dia berpikirkan itu perjuangan berat dia berpikirkan sebelum mati dia berpikirkan anak-anaknya saya berpikirkan saya berpikirkan warga negara Amerika dengan susapaya dengan susapaya jadi pasportnya taruh di dada di atas mayatnya itu pegang gitu mati seperti itu akhirnya bagaimana 你也烂 busukkan mayatnya dan pasportnya juga busuk kamu kemana hanya ada dua tempat satu pilihan kamu adalah bangsa yang kudus kembali ke kerajaan yang kudus sisanya kemana tidak tergantung anda itu presiden termasuk Hitler pun semua pergi ke satu tempat tahu kan dimana tidak perlu bicara jadi ingat kamu adalah bangsa yang kudus terakhir kamu adalah kepunyaan harta milik Allah ini di epesos pasal satu ayat 14 di situ juga ada kepunyaan itu satu huruf yang sama kita buka epesos pasal satu ayat 14 saat itu engkau harus ada roh kudus kalau kamu ada di gereja sejati tidak ada roh kudus sayang sekali kalau kamu adalah anak-anak Allah Allah sudah janji akan memberikan warisan bagian warisan setiap orang itu ada jangan sungkan mohon minta sama seperti anak kita yang masih kecil waktu dia baru lahir sebagai bayi begitu nangis dia lapar langsung nangis tengah malam dia juga nangis bayi kita tengah malam nangis apakah kita lalu lalu kita masukkan ke garasi mungkin begitu tidak jika dia akan menangis sampai mati Mungkin kau demikian gak Tidak mungkin Mohon roh kudus Seperti itu Jadi disini kasih tau kita Roh kudus itu adalah Jaminan bagian kita Sampai kita Memperoleh seluruhnya Yaitu penebusan Yang menjabit Bagian Fem Bagian Kita dapat bagian Ayah meninggal dunia Saya gak tau di Indonesia Kalau di Eropa Bapak meninggal Anak laki laki Maupun perempuan Semua dapat bagian Tengku Yemel Fem Di kerajian sorga Ada beda Jenis Klamin gak Yemel So Nanda Jangan Apakah di sana Anak laki laki Dapat warisan Perempuan Gak ada urusan Bapak meninggal dunia Bapak meninggal dunia Bapak meninggal dunia Bapak meninggal dunia Di sana Ada gak Jenis Kelamin Laki laki Jenis Kelamin Perempuan Ada gak Sening Yemel Nansen Nansen Umat kudus Ada gak Umat kudus Laki laki Umat kudus Perempuan Karena 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 Saudari Jadi Saudari Kudus Umat kudus Saudari Perempuan Gitu gak Semua sama Sepian Nansen Buzital Mungkin orang 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 Jerman Suka Jemuran Sampai Hitam Kulitnya Kana itu Mereka Suka Ke Pantai Jemuran Sampai Hitam Kulitnya Kana itu Mereka Suka Ke Pantai Jemuran Sampai Kulitnya 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 Disana Kamu Kan Kulit Putih Kalau Enggak Enggak Angus Angus Orang Menganggap Kamu Enggak Punya Duit Untuk Berli Bur Kulitnya Kulitnya Jadi Disana Lalu ada orang Beli lampu Mengganti Matahari Bisa Biar Kulitnya Dicoklat Coklat Roh itu Ada warna Enggak Kulit putih Rohnya Lebih putih Kulit Hitam Rohnya Apa Lebih Hitam Begitu Enggak Enggak Jadi Ke Sorga Kamu Ada bagiannya Enggak 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 Kalau dapat bagian Ini yang kita baca Tadi Kita Su Sen Di dalam Tuhan Kita dapat bagian Enggak Enggak Kita ada Empat Status Begitu Bangsa Yang terpilih Yau Gjunjun De Gjunjun Imamat Yang Rajani Sih 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 Bangsa Yang Kudus Sih 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 Umat Kepunyaan Bagian Allah Ada bagian Ya Kita Kita För 50 Sih 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 Nós Sih 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 yang dituntut pada kita itu apa? adalah untuk selanjutnya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib puji Tuhan gereja ini banyak yang sudah bekerja seperti ini dan gereja gedungnya juga sudah cantik dan sekolah kita juga sudah lebih bagus dan jumlah orangnya lebih banyak bukan saja anak-anak kita terpelihara di dalam Tuhan lebih lanjut kita harus memberitakan perbuatan besar dari Allah yaitu memberitakan Injil di gereja di dalam gereja kita harus bersatu menjadi satu bangsa satu kerajaan selanjutnya harus keluar akhir-akhir ini kan terjadi perang antara Israel dengan Hamas Palestina juga Ukraina dengan Rusia sudah perang dua tahun ada satu jemaat tanya saya bangsa lawan bangsa negara lawan perang dengan negara apakah sudah mau dekat kiamat apakah sudah mau dekat kiamat 24章 pasti akan baca Matius 24 dan juga berikutnya tersebut 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 Tetapi itu belum kesudahannya Mereka sudah belum sampai Bagaimana bisa kiamat Akhir zaman itu panjang Berapa panjang 至少 100 tahun Paling tidak 100 tahun Kenapa Kenapa Jisus jatuhi Jisus jatuhi berdiri Itu sudah masuk ke akhir zaman Jadi sebelumnya Itu sudah terjadi suara suara prang Ayat 7 Bangsa akan bangkit melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan akan ada kelaparan dan kembap bumi 是不是就耶稣要来 拜托你想太多 要读圣经 圣经说什么 第八节 这都是灾难的起头 刚刚开始 刚刚开始 你就要想到幕后 是不是就耶稣要来 拜托你想太多 要读圣经 圣经说什么 第八节 这都是灾难的起头 刚刚开始 刚刚开始 你就要想到幕后 还久 你看第九节 那时 第一个 你看第十节 那时 第二个 你看十四节 十四节 大家一起来念一下 十四节就是 你的功课 也是我的功课 ayat 40 pada waktu itu kita baca sama-sama ayat 40 这天国 这天国的福气 要传遍天下 对我们做见证 然后 末期才来到 十四节 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 我到德国的时候 我到德国的时候 sewaktu我到德国的时候 我到德国的时候 我到德国的时候 在欧洲大陆 在欧洲大陆 其实就是 compositions 不是合忽的 英国不属于 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 澳洲大陆 如果英国不属于 英国不属于 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 因GH而言 Juga maju sekali Saya bicara Eropa Benua Eropa Waktu itu terjadi Jemaat kita cuma satu Lalu pada tahun itu tambah satu orang Di Perancis malah lebih banyak Tapi tidak lebih dari sepuluh orang Tapi sekarang Terima kasih Tuhan Tidak ada sepuluh negara Tapi itu masih lambat sekali Ini harus tersebar ke seluruh dunia Apakah Yesus selalu sudah datang Masih belum juga Barulah kesudahannya itu Kesudahan itu Akhir zaman baru datang Setelah masa kesudahan itu sampai Asaya Trebuah Pada waktu itu jadi maksud saya belum akhir jaman, belum kiamat, masih akan melewati kesusahan besar, jadi sekarang kita mesti lakukan apa? lakukan yang paling penting, memberitakan Injil, kenali status kita, memberitakan Injil, Amin. Terima kasih.